Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan minuman keras. Karena sebagaimana kemarin kita ketua bersama, hanya gara-gara miras, empat sekawan yang sama-sama minum, akhirnya kehilangan nyawa. Hanya karena gara bercanda dalam kondisi pengaruh minuman keras. Terima kasih telah menonton! 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 Jumlah miras sekitar 6.500an botol, kemudian 6.500an botol berbagai merek. Kemudian untuk tuaknya sekitar 4.000 literan berbagai dalam bentuk jerigen. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk mengantisipasi penyalahgunaan minuman keras. Karena sebagaimana kemarin kita ketua bersama, hanya gara-gara miras, empat sekawan yang sama-sama minum, akhirnya kehilangan nyawa. Hanya karena gara bercanda dalam kondisi pengaruh minuman keras. Jadi memang miras ini cukup berbahaya. Dari September sampai Desember, raja kita lakukan sepanjang tahun akan kita lakukan ini periode September sampai dengan Desember 2020. Nah perayaan tahun baru sudah jelas tidak boleh kegiatan Natal boleh ibadahnya. Jadi perayaan Natal juga kami menghimbau untuk ditiadakan, termasuk perayaan malam tahun baru. Ditiadakan, sanksinya kami akan ubarkan secara tegas sebagaimana protokol kesehatan. Ini kan kita dalam rangka di penghujung tahun ya, Natal dan Tahun Baru. Dan tentu kegiatan ini, pertama tadi kan ada gelar pasukan dalam rangka pengamanan maupun dalam rangka cipta kondisi supaya Natal dan Tahun Baru ini ada dalam konstitusi yang nyaman, aman. Kemudian terkait dengan miras, ini kan sebetulnya rutin ya, kegiatan rutin dari kepolisian untuk dilakukan antisipasi bahwa event-event, momen-momen katakanlah tahun baru itu banyak mempergunakan minuman gitu ya, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita menyambut ke mirah, kita mendukung apa yang dilakukan oleh Poresta, bekerja sama dengan PEMDAL, TNI, bagaimana supaya hal-hal yang membuat gangguan keteriban keamanan masyarakat itu diminimalisir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!